untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar cara mengupdate Windows 11 versi offline dengan kata lain tanpa internet jadi kalian harus memiliki file iso update Windows 11 sekarang disini kita lihat versi Windows 11 yang sedang sekarang digunakan adalah 21h2 kita akan mengupdate nya ke versi 22h2 versi 2 tentu saja pada taskbar belum memiliki task manager sekarang cara mengupdate nya adalah tinggal klik dua kali pilih setup pilih yes merubah bagaimana setup mendownload update kita pilih tidak sekarang pilih next sekarang disini terdapat keterangan bahwa komputer ini tidak mendukung Windows 11 sekarang kita akan membuat bootable Windows 11 agar bisa melewati kebutuhan sistem minimal Windows 11 kita buat pengaturannya agar komputer lama bisa melewati kebutuhan sistem minimal Windows 11 kita buat pengaturannya agar komputer lama bisa melewati kebutuhan sistem minimal Windows 11 terima kasih 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 sudah selesai kembali kita akan melakukan instalasi ini ini adalah ini adalah ISO Windows 11 versi 22H2 versi 2 yang sebelumnya gagal di install kembali kita lakukan install kembali kita lakukan install versi offline selesai sekarang kita pilih install kembali kita tunggu sampai proses instalasi Windows 11 selesai yang tentu waktunya akan sangat lama sekali jika kalian masih menggunakan harddisk terima kasih 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 Terima kasih.